Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Untuk membuat jet PT atau pupuk organik Sahabat Tani ya Ini testimoni pada aplikasi pupuk organik dan jet PT Yang admin aplikasikan pada tanaman tomat Alhamdulillah sudah sebesar jempol seperti ini Dan lihat sendiri hasilnya Ini baru beberapa waktu lalu kita tanam Dan teman-teman juga sudah menyaksikan proses penanamannya Nah sahabat Tani, disini juga admin akan share ke teman-teman semua Ini adalah aplikasi pada tanaman tomat juga pada tanaman cabai Sahabat Tani ya Seperti yang teman-teman lihat ini adalah tanaman CMK Karisma Yang admin sengaja tumpang sari dengan tanaman tomat Dan ini tanaman tomat baru 15 hari Ini admin untuk penyeprayan Admin aplikasikan jet PT dari air jakaba yang dicampur dengan gibro Sahabat Tani ya Nah sahabat Tani, admin juga akan share ke teman-teman semua Selain testimoni-testimoni pada video kali ini Admin juga akan share tips-tipsnya dalam membuat jet PT sekaligus pupuk organik Bisa teman-teman saksikan seperti ini hasilnya Ini setelah dispray menggunakan gibro yang dicampur dengan jakaba Sahabat Tani ya Air jakaba Dan juga jakabanya yang admin campur bersama gibro Sahabat Tani ya Ini lihat sendiri Tunasnya bermunculan pada tanaman CMK ini Ini waktu itu kehalang sama timun suri sahabat Tani ya Karena waktu itu ini ditumpang sari dengan timun suri sahabat Tani ya Dan ini perlu juga admin jelaskan Karena admin diketawain waktu itu ya Nah ini disini Ini disini waktu itu kuning keriting sahabat Tani ya Dan admin obati dengan gipsum dari GRC ya Dari arang GRC Alhamdulillah Bisa teman-teman lihat sendiri Sudah hijau Tidak ada yang kuning-kuning lagi Nah jadi teman-teman mau ketawa boleh silahkan ya Tapi inilah faktanya ya Jadi tertawa boleh silahkan Komentar juga Alhamdulillah terima kasih Tapi inilah hasilnya setelah aplikasi dari pupuk organik yang admin buat Dan admin aplikasikan pada tanaman ini Dan bisa teman-teman lihat Tanaman ini juga ya timun suri Masih berbuah Ini sudah 3 bulan lebih sahabat Tani ya Dan masa panennya sudah 1 bulan lebih Tapi teman-teman bisa lihat sendiri Masih berbuah ya Admin tidak bermaksud pamer ya Tapi ini adalah kenyataannya Ini adalah testimoninya Supaya teman-teman yakin bahwa Pupuk organik cair itu berfungsi bagus untuk tanaman Lihat sendiri ya Masih banyak bunga Masih banyak buah Dan yang kecil-kecil juga masih banyak sahabat Tani ya Yang masih muda-muda Masih banyak Padahal ini sudah masa panen 30 hari lebih sahabat Tani ya Admin menanamnya itu Akhir Desember sahabat Tani Sekarang sudah bulan 4 sahabat Tani ya Sudah 3 bulan lebih Ini dari biji Tapi masih berbuah sahabat Tani ya Bisa teman-teman lihat Admin masih bisa memetik timun suri Walaupun sudah 30 hari dipanen Dan seperti ini Masih teman-teman juga Lihat masih banyak buahnya Selain yang tua Yang muda juga masih banyak Di buah-buah atas masih produktif sahabat Tani ya Ini testimoni asli dari pembuatan pupuk organik cair Yang admin aplikasikan pada tanaman Nah sahabat Tani Untuk membuat CPT dari ini Yang admin aplikasikan Itu mudah sekali sahabat Tani ya Kita modalnya cuma dikit aja Kita cuma memanfaatkan bahan-bahan yang ada saja Yaitu dari Ini kulit timun suri Dan biji-biji timun suri Yang bekas kita ngeruncak sahabat Tani ya Jadi kulit dan biji-bijinya ini kan Kita tidak makan sahabat Tani ya Kita kumpulkan Lalu kita buat pupuk organik Dan kali ini Kebetulan ada ini sahabat Tani ya Ada ketupat yang tidak kemakan ya Yang sisa Yang basi Kita juga akan tambahkan Pada pembuatan pupuk organik cair kali ini Dengan bahan dasar yaitu Gibro ya Gibronya juga cuma 2 saset Ini sisaan Jadi pada video kali ini Admin akan sharing Untuk memperbanyak Gibro ya Jadi sebetulnya Gibronya sudah digunakan Pada pupuk organik cair Ataupun JET PT yang Admin punya ini Lalu kita akan perbanyak Dengan botol air mineral 1500 ml Atau 1 liter setengah sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Untuk dekomposernya seperti biasa Admin hanya menggunakan ini Jakaba sahabat Tani ya Beserta airnya Oke sahabat Tani Untuk membedakan antara JET PT Dengan pupuk organik cair Yaitu pada air sahabat Tani ya Jadi kalau teman-teman Membuat pupuk organik Tanpa air Itu sama dengan teman-teman Membuat JET PT Nah itulah bedanya JET PT dengan pupuk organik cair Nah pada video kali ini Kita tidak akan menggunakan air Sahabat Tani ya Kita hanya menggunakan air Yang ada pada Buah timun suri ini Karena timun suri ini Mengandung air Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Admin masukkan dulu ini Ketupatnya Ini ketupat sisa Ini bagus untuk Membuat pupuk organik cair Bahkan ini sebagai Decomposer Atau sebagai Bioaktifator Sahabat Tani ya Ini bisa juga disebut Sebagai mol nasi Sahabat Tani Tapi ini nasinya Bukan nasi sembarangan Ini adalah nasi ketan Sahabat Tani ya Ini bagus sekali Baik dibuat cuka Ataupun dibuat pupuk organik cair Oke sahabat Tani Admin masukkan dulu ini Ketupatnya Pada botol ini Sahabat Tani ya Sampai jumpa Oke sahabat Tani Karena Admin lupa Tidak bawa golok Sahabat Tani Jadi ini kita remas Aja disini Bersama Kulit timun suri Dan biji-biji timun suri Yang kita Kumpulkan disini Ini tinggi pospat Dan juga hormon Giberelin Sahabat Tani ya Karena dari Buah-buahan Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Admin hancurkan dulu ini Ketupat Dan Kulit Timun suri Dan juga Biji-biji timun suri Beserta Airnya Pada buah Timun suri Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Oke sahabat Tani Untuk selanjutnya Mudah saja Kita hanya butuh dengan Gula merah Sahabat Tani ya Gula merah juga tidak perlu banyak Kalau bikinnya cuma 1 liter setengah Ini ada sisa Admin Kebetulan ada Gula merah cair sedikit Ini kita akan Gunakan ya Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Admin akan ambil dulu ini Air jakabak Untuk mengencerkan Sisa endapan Dari gula merah cair ini Sahabat Tani ya Ya kita kocok dulu Sahabat Tani Oke sahabat Tani Setelah dikocok Kita masukkan Ke botol air mineral ini Oke teman-teman Kalau teman-teman Tidak punya gula merah cair Seperti ini Bisa diganti dengan gula merah Gula pasir Ataupun molase Sahabat Tani ya Gula pasir juga boleh Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Ini sekedar sharing saja Admin Ini pengalaman Sudah dari dulu Sahabat Tani ya Admin menggunakan Gibrok seperti ini Lalu dicampur dengan Pupuk organik cair Admin gak mempermasalahkan Mikroorganismenya ini Mati atau tidak Tapi yang pasti Ini bagus untuk tanaman Dan sudah terbukti Pada tanaman tomat Beberapa waktu yang lalu Pada tanaman timun Beberapa waktu yang lalu Dan sampai saat ini Admin masih menggunakan Pupuk ini Dan juga JETPT ini Ini bisa disebut pupuk Juga bisa disebut Sebagai JETPT Sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Ini sebagai biangnya Admin akan gunakan 2 gelas Sahabat Tani ya Atau 400 ml Dari Jakaba Dan airnya Yang dicampur dengan Gibrok Beberapa waktu yang lalu Sahabat Tani ya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sahabat Tani Ini hanya contoh saja Bagi teman-teman yang suka kreatif Nanya-nanya Berapa takarannya Takarannya yaitu 400 ml Untuk biangnya Nah sisanya Kita akan tambahkan dengan Air yang ada pada Biji timun suri Dan juga buah dan kulit timun suri ini Kemudian nanti kita akan isi lagi Dengan air Jakaba Sahabat Tani ya Sampai Akuanya ini Sekitar 85% Atau 90% Penuh Sahabat Tani ya Kita juga akan gunakan Jakabanya sedikit Sahabat Tani ya Selain airnya Kita juga akan gunakan Jakabanya sebagai Dekomposernya Ya kita tambahkan ini Sahabat Tani Air Jakaba Supaya ini penuh Sekitar 85% Atau 90% Dari Kapasitas Botol air mineral 1,5 liter Sahabat Tani ya Oke Sahabat Tani Kalau teman-teman Menggunakan tutup seperti ini Usahakan kendorkan saja Atau kalau teman-teman Mau pakai kain juga boleh Seperti ini Atau Menggunakan tutup ini saja Tapi kendorkan saja Supaya gasnya keluar Oke Sahabat Tani Untuk dosisnya Gunakan 100 ml saja Per tanki 15 liter air Kalau untuk kocor Gunakan 200 ml Per 10 liter air Oke Sahabat Tani Seperti itu Sharing dari Maman Adja Channel Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton